Oke guys, disini printernya kelihatan gede banget kan, disini diameternya itu 426 dikali 641 dikali 414 milimeter, kemudian beratnya itu 22,6 kilogram guys. Oke, jangan lama-lama, kita langsung anu keselajaran. Cang-cang, sekarang printernya udah kelihatan, disini printer HP Color Resurient Pro MFP M479 FMP. Sekarang kita buka artis ini. Oke guys, ini udah di-unboxing. Udah kelihatan banget kan, cantiknya printer warna putih ini. Oke, nah gitu di dusnya itu ada biasa ya, kartu garansi. Kemudian ada manual book-nya juga. Biasanya kalau misalnya kita beli barang baru, pasti ada kotak-kotak seperti ini. Kemudian, sini aku mau membuat perkabelan. Banyak banget kan kabel-kabelnya, guys. Ada kabel connecter, power, dan sebagainya. Kalian bisa nanti lihat juga di manual book-nya ya. Cang-cang. Oke guys, sekarang kita mau coba untuk print di printer ini. Sebelumnya aku mau jelasin dulu, disini ada dua baki yang atas dan bawah. Ini ada baki satu dan baki dua. Kita bisa menggunakan ini untuk menyimpan kertasnya. Disini aku udah ada kertas empat. Aku coba ya, masukin di baki. Sekarang kita masukin. Sesuaikan juga, disini kita bisa sesuaikan dengan panjang kapasnya juga. Kemudian, kita coba print. Oke. Kita coba print ya. Secepat itu, gila sih. Ini bisa banget membantu kamu di pekerjaan. Kalau mungkin bisa memudahkan. Oke guys, selain kita bisa coba print, di printer ini juga kita bisa loh. Untuk fotokopi, scan, dan text mail juga disini. Jadi, menurut aku ini benar-benar bisa memudahkan pekerjaan kalian banget. Apalagi yang setiap harinya tuh butuh untuk nge-print terus. Mantap sih. Nah guys, sekian dari aku untuk sedikit penjelasan tentang printer ini. Walaupun kalian mau ada yang dikoreksi, aku review barang lainnya. Terima kasih telah menonton!